Mungkin sebagian dari kalian pernah merasakan ketakutan ketika berada di tempat gelap gulita atau dengan sedikit pencahayaan Serasa seperti ada sesesok yang mendekati ataupun merasa seperti ada yang sedang memperhatikan kita Ditambah dada terasa sesak ketika berada di tempat sempit dan juga gelap Pada dasarnya itu hanya ketakutan yang dibangun oleh pemikiran kita sendiri Pemikiran yang seolah-olah sesuatu menakutkan akan terjadi Namun apa yang akan kalian lakukan jika dalam situasi gelap tersebut sesosok makhluk itu memang ada dan sedang memperhatikan kalian Seperti dalam cerita film horor yang berjudul Like This Out ini guys Dimana sesosok makhluk mengerikan akan muncul di saat kondisinya gelap Dan yang mengerikannya lagi adalah makhluk itu bisa mematikan cahaya lampu ataupun sumber pencahayaan lainnya Hingga dia bisa dengan leluasa untuk memburu kalian Cerita dimulai di sebuah gedung tekstil Pada malam itu Paul masih berada di kantor untuk menyelesaikan beberapa pekerjaannya yang belum selesai Di sela-sela waktu dia menghubungi anak tercintanya yaitu Martin Martin meminta kepada Paul untuk segera pulang Karena dikabarkan sepertinya sopi ibunya sedang sakit di rumah Paul pun berjanji kalau sebentar lagi dia akan segera pulang Tak lama teman sekantornya yaitu Esther menghampiri Dia juga sama meminta izin untuk pulang terlebih dahulu Namun saat Esther memeriksa beberapa pakaian yang ada di gudang Tiba-tiba lampu di sana mati Lampu itu otomatis tinggal hanya melambaikan tangan ke kamera Maka lampunya akan nyala kembali Keanehan mulai terjadi Terlihat beberapa pakaian bergerak sendiri Padahal di sana Esther hanya seorang diri Dan kalau itu adalah lambusan angin Sepertinya tidak mungkin Awalnya dia tidak terlalu mengiraukannya Esther lalu pergi ke ruangan lain untuk mematikan lampu Tapi tiba-tiba dia melihat ada sesosok yang berdiri di hadapannya Dan ketika dia menyalakan lampunya kembali Sesosok itu langsung menghilang Berkali-kali dia mengulang menyalakan lampu Hingga akhirnya sesosok tersebut mulai mendekati dirinya Untung saja Esther bergegas pergi dari sana Dan langsung pamit kepada Paul Tak lama Paul pun bersiap-siap untuk kembali pulang Dan penampakan sesosok itu terlihat kembali di area gelap Paul mengira itu adalah Esther Namun dia merasa curiga ketika melihat dari bentuk tubuhnya Sesosok makhluk yang belum diketahui mulai menyerang Paul Paul curiga ketika makhluk itu menghindari cahaya dari lampu Dia lalu bergegas masuk ke ruangan Mengunci dan langsung menyalakan lampunya Namun seperti yang sudah Mimin katakan Kalau makhluk itu bisa mematikan cahaya lampu yang ada di sana Dan dengan sekejap Paul menjadi korban yang tewas pada malam itu Lalu cerita beralih kepada dua pasangan kekasih Yaitu Rebecca bersama Brett Diketahui kalau Rebecca ini adalah kakaknya Martin Sedikit kita mengulas keluarga mereka guys Rebecca dan Martin adalah adik kakak Satu ibu tapi berbeda ayah Ibunya yaitu Sophia menikah lagi dengan Paul Dan melahirkan Martin Sedangkan Rebecca anak dari ayah pertamanya Yang sudah lama meninggal Antara Rebecca dengan Sophie tidak terlalu akur Bahkan Rebecca memilih hidup mandiri Dengan menyewa sebuah apartemen Setelah meninggalnya Paul Kini Martin hanya tinggal berdua bersama Sophie di rumah itu Belakangan ini Martin selalu merasa aneh dan ketakutan Ketika dia berada di rumah Apalagi ketika dia mendengar ibunya selalu berbicara Dengan seseorang Padahal jelas-jelas di rumah cuma hanya ada mereka berdua Martin sengaja mendekat untuk melihat dengan siapa sebenarnya Sophie berbicara Terlihat Sophia berbicara menghadap ke arah kamar yang gelap Martin mencoba memanggil memastikan ibunya baik-baik saja Yang membuat Martin terkejut adalah ketika ibunya berkata Apakah kami membangunkanmu? Martin tidak mengerti dengan sikap ibunya Seolah-olah apa yang dia katakan itu normal Sophie malah menyuruh Martin untuk kembali ke kamar Dan ketika dia melihat kembali ke arah ibunya Terlihat ada sesosok hitam dari kegelapan menampakkan diri di hadapan Martin Pada malam itu Martin dibuat sangat ketakutan Sampai-sampai dia tidak tidur hingga pagi tiba Walaupun belum tidur Martin masih menyempatkan untuk tetap masuk sekolah Tapi melihat kondisi Martin di sekolah Membuat guru di sana menjadi khawatir Martin meminta guru untuk menghubungi kakaknya yaitu Rebecca Tak lama Rebecca bersama Brad pun datang Rebecca sendiri merasa aneh kenapa Martin menjadi seperti ini Dan kenapa Martin malah menghubungi dia bukan ibunya Martin belum memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi Dia hanya mengeluhkan keanehan yang terjadi kepada ibunya Dia lalu berkata kalau butuh tempat Karena dari semalam Martin belum tidur Alasan yang tak masuk di akal Dan akhirnya Rebecca memutuskan untuk membawa Martin kembali pulang ke rumah Sesampainya di rumah Penyakit itu memang sudah lama terjadi Sophie mengalami yang namanya bipolar Atau semacam penyakit gangguan mental Sudah berulang kali Rebecca meminta Sophia untuk pergi ke psikiater Namun dia selalu menolak Dengan alasan kalau Sophie tidak ingin masalah pribadinya diketahui oleh orang lain Adu mulut sempat terjadi Rebecca marah karena Sophie masih saja keras kepala Melihat kondisi ibunya seperti itu Rebecca kini menjadi khawatir kepada Martin Dia pun berubah pikiran untuk membawa Martin ke tempat apartemennya Walaupun tempatnya yang sempit dan seadanya Tapi ini lebih baik bagi Martin sekarang Setidaknya Martin tidak ketakutan oleh teror ketika dia berada di rumah Hingga malam tiba Rebecca terbangun dari tidurnya Dan melihat ada sesuatu hitam merangkak di lantai Awalnya dia pikir itu Martin Namun saat Becca menyalakan lampu Tiba-tiba sesuatu yang tadi dia lihat itu menghilang Seperti biasanya ketika lampunya mati Makhluk itu muncul kembali Hal yang tak pernah Rebecca alami sebelumnya Dia terkejut ketika sesuatu itu ingin menyerang dirinya Becca langsung menyalakan lampu dan mencari keberadaan Martin Ternyata Martin tidur di dalam bak kamar mandi Dengan ditemani lampu senter yang terus menyala Di pagi hari keadaan normal seperti biasa Tak lama ada guru yang datang untuk menjemput Martin ke sekolah Setelah itu tak sengaja ketika Rebecca sedang membereskan kamar Di lantai itu dia melihat ada sebuah tulisan dengan nama Diana Seperti tulisan yang dibuat oleh cakaran kuku Dan di saat itu juga suasana berubah Rebecca seperti dibawa ke alam lain Dan diperlihatkan kepada masa lalu ketika ia masih kecil Ternyata guys gangguan itu pernah terjadi juga kepada Rebecca saat dia masih kecil Dalam lukisan itu dia bersama dengan kedua orang tuanya Namun tiba-tiba lukisan tersebut berubah Menggantikan ayahnya menjadi nama Diana Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah siapa sebenarnya Diana itu Di hari itu juga Rebecca bersama Brett langsung menuju ke rumah Sopi Kebetulan pada waktu itu Sopi sedang tidak ada di rumah Becca masuk melalui kunci yang biasanya tersimpan di dalam sebuah pot Becca mulai menceritakan siapa sesosok Diana Di kamar ibunya dia menemukan ada sebuah foto Dimana itu adalah foto ibunya bersama dengan seorang gadis yang bernama Diana Di tempat lain Becca juga menemukan berkas-berkas tentang Sopi ketika dia masih kecil Diketahui kalau ternyata Sopi memang sejak dari kecil mempunyai penyakit gangguan mental Memaksa dia harus dirawat di rumah sakit jiwa Di rumah sakit itulah Sopi bertemu dengan Diana dan mereka berteman Lalu dari hasil sebuah kasat rekaman Becca mendengarkan Ketika dokter sedang menangani penyakit Diana Diana mempunyai penyakit kulit yang aneh dan juga langka Kulitnya sangat sensitif terhadap cahaya Selain daripada itu Entah kenapa Diana begitu sangat terobsesi ingin mendapatkan Sopi Bahkan dia bisa melukai Sopi jika Sopi menjauh darinya Para dokter sempat berbicara kepada Diana Kenapa dia begitu protektif kepada Sopi Terdengar dari pembicaraan itu Diana seperti orang yang kerasukan Lalu dalam sebuah eksperimen Para dokter itu mencoba menangani penyakit Diana Dengan memberikan obat dosis tinggi Hingga berakhir Diana tewas dalam eksperimen tersebut Tak lama kemudian gangguan itu mulai mengampiri Rebecca Pintu kamar yang terkunci sendiri Lalu terdengar suara dari Diana Dia berkata Jangan memisahkan Diana dengan Sopi Diana tidak ingin terpisahkan lagi dengan Sopi Untuk saja Brad datang di waktu yang tepat Tak ingin berlama-lama BK bersama Brad pun langsung pergi dari sana Beberapa saat kemudian Sesampainya mereka kembali ke apartemen Tak lama terdengar ada suara pintu diketuk Dan ternyata itu adalah Martin Martin sudah tidak tahan dengan tingkah laku ibunya Jadi guys Sopi sendiri sebenarnya mencoba menjelaskan Terkait arwahnya Diana yang kini berada di rumah Martin dipaksa untuk menerima keberadaan arwah gentayangannya Diana Martin juga memberitahukan kepada BK Kalau arwah Diana itu nyata Dan dia takut dengan cahaya BK lalu mengajak Martin Dan memberitahu latar belakang Diana Diana dilahirkan dari orang tuanya Yang meninggal dunia karena bundir Diana mempunyai penyakit kulit yang aneh Selain daripada itu Banyak rumor juga mengatakan tentang Diana Kalau dia bisa merasuki pikiran seseorang Layaknya seperti wanita penyihir Mengubah pikiran seseorang Kematian ayahnya BK dan juga Paul Adalah karena ulahnya Diana Diana takut jika dia kehilangan Sopi Setelah Diana meninggal pada waktu itu Yang jadi pertanyaannya Kenapa arwah Diana menginginkan Sopi Dan kunci dari semua pertanyaan itu Adalah Sopi sendiri yang tahu Tapi Rebecca menduga kalau Sopi adalah jalan Agar arwah Diana bisa terus terkoneksi Ke alam para manusia Itulah kenapa Diana terus mempengaruhi pikiran Sopi Karena jika Sopi tersadar Maka arwah Diana sudah tidak akan bisa Terkoneksi lagi dengan alam manusia Lalu terdengar kembali ada suara pintu diketuk Awalnya dia kira itu Brad yang datang Namun saat BK membuka pintunya Di sana tidak ada siapa-siapa BK langsung curiga kalau arwah Diana berada di sini Dan tiba-tiba Untung saja BK masih bisa menarik kembali Martin Di malam itu juga BK, Martin dan juga Brad Datang ke rumah Mereka harus mengertikan Dan menyadarkan kembali ibunya Sebisa mungkin BK mencoba menjelaskan Kalau arwah Diana adalah arwah jahat Yang hanya memempatkan Sopi saja Namun Sopi malah membantah tuduhan tersebut Sopi malah meminta mereka Untuk menerima keberadaan arwah Diana di sini Mereka tidak menyerah begitu saja Dan memutuskan untuk menginap di sini Sebelum tidur mereka memastikan Semua lampu di ruangan harus tetap menyala Brad akan tidur di ruangan tengah Sedangkan BK bersama Martin Akan tidur di kamar Pada waktu menjelang tidur Tiba-tiba lampu di rumah itu mati total guys Rebecca yang tahu bahaya akan datang Dia bergegas mencari senter Untuk mendapatkan cahaya Sementara di lain sisi Brad sudah terlebih dulu keluar rumah Mencari bantuan Walaupun takut Tapi BK memberindikan diri Masuk ke ruangan bawah tanah Untuk menyalakan listriknya kembali Di kamar Martin terbangun Melihat kondisi kamar yang sudah gelap Dia begitu sangat ketakutan Dengan sumber cahaya dari lilin Martin mencari keberadaan Rebecca Tak lama roh Diana pun Mulai menampakkan diri Dalam kegelapan Akhirnya Martin berhasil Menemukan Rebecca di ruangan bawah tanah Tapi setelah semua kontak itu Tidak ada yang bisa berfungsi lagi BK baru sadar Kalau ini hanyalah sebuah jebakan Di luar Brad kembali masuk Dia mendengar suara teriakan Rebecca Dan saat Brad akan mencoba Untuk membuka pintunya Roh Diana pun muncul Menghadang Brad di sana Brad bisa bertahan dengan bantuan Dari cahaya handphone Tapi itu tidak bertahan lama Untung saja dia masih bisa menghindar Dan dia masih bisa terselamatkan Karena bantuan dari cahaya lampu mobil Yang ia nyalakan melalui remote kendali Tidak membuang kesempatan Brad lalu pergi Untuk mencari bantuan BK dan Martin Masih terjebak di ruangan bawah tanah Di lain sisi Sopi tidak terima Atas perlakuan Diana Kepada anak-anaknya Dia meminta kepada Diana Untuk jangan mengganggu mereka Tapi justru Diana Malah menyerang balik kepada Sopi Hingga Sopi terjatuh dan pikisan Di bawah mereka berusaha untuk terus Menyalakan api Mereka juga menemukan sebuah lampu Yopi Yang mungkin itu bisa membantu Penerangan mereka di sana Namun ternyata dengan lampu Yopi itu BK bisa mengetahui Jejak dari roh Diana Di sana BK menemukan sebuah tulisan Yang ditulis oleh Diana sendiri Dalam tulisan tersebut Diana mengungkapkan Kalau dialah yang merencanakan Membunuh ayahnya Dan juga Paul Walaupun lampu Yopi Bisa mengetahui jejaknya Namun cahaya Yopi Tidak bisa membuat roh Diana terbakar Tak lama kemudian Datang Brad bersama Dua perwira polisi Untuk membantu Sebelum membuka pintu tersebut Salah satu polisi itu Harus berjibaku melawan roh Diana Tapi naas polisi itu Malah menjadi salah satu korban Yang tewas Sementara polisi yang lain Membuka pintu ruangan bawah tanah Brad membawa Martin keluar dari rumah Sementara BK akan menyelamatkan ibunya Yang masih berada di dalam Baku hantam antara BK dengan roh Diana pun Tak terhindarkan Di waktu bersamaan Sopi datang dengan Menderungkan pistol kepada Diana BK juga memberitahukan Kalau roh Diana lah Yang telah membunuh ayahnya Sopi yang kini sudah tersadar kembali Menjadi sangat marah dan burka Dia tahu senjata itu Tidak akan bisa Menghancurkan roh Diana Namun dia juga tahu Kalau roh Diana Tidak akan bisa hidup Tanpa adanya Sopi Satu-satunya yang bisa Mengetikan roh Diana adalah Sopi harus melenyapkan dirinya sendiri Lalu Sopi memilih itu untuk jalan terakhir Dan akhirnya roh Diana pun hancur Bersama dengan meninggalnya Sofi Setelah melewati perjalanan yang sangat melelahkan BK, Martin, dan juga Brad Selamat dari ancaman Roh jahatnya Diana Dan disini Akhirnya Film pun Selesai Oke guys Jadi itulah alur cerita filmnya Semoga apa yang disampaikan Bisa menghibur Dan menemani Luang waktu kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari Admin Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax